Lihat saja Pak, sampai pemain sinetron yang biasanya tidak menutup aurat saja menutup aurat kalau Romaldon Sampai kemudian orang yang pacaran saja sadar kok Kalau Romaldon itu jangan sering-sering ketemu Romaldon Sampai orang yang bohong saja sering kemudian sadar sebentar kalau Romaldon Jangan bohong, ini Romaldon Seakan-akan kalau bukan Romaldon boleh bohong Kenapa Pak dijadikan khusyuk seperti itu? Karena Allah memberikan atmosfer itu Makanya sampai-sampai kita mendapati juga bahwasannya syetan itu Sampai dibelenggu oleh Allah di bulan Romaldon Sampai akhirnya apa? Suasana khusyuk itu tercipta ketika di bulan Romaldon Ya salah satunya, karena belenggu yang Allah berikan kepada syetan Sehingga kemudian lebih terasa khusyuknya kita dalam ibadah Mungkin ada yang bertanya, kok kalau dibelenggu kenapa masih banyak dosa Ustaz? Nah ini kita harus mengerti jawabannya Karena kemudian kita harus paham, Nabi tidak mungkin dusta, Nabi tidak mungkin bohong Para ulama asalaf itu menerangkan, kenapa? Kok kemudian sudah dibelenggu, tetapi masih banyak dosa yang di bulan Romaldon Walaupun suasana khusyuknya pun sudah tercipta Karena kita harus paham, faktor yang mendorong orang melakukan dosa itu bukan hanya syetan Nafsu pun termasuk faktor dominan yang mendorong orang itu berbuat dosa Jadi kalau kita melihat ada orang yang melakukan dosa di bulan Romaldon Maka lebih dominan dosa itu dilakukan disebabkan karena nafsunya yang rusak sampai dia melakukan dosa itu Itu kata para ulama Yang kedua, kita harus paham Karena yang dibelenggu oleh Allah pada bulan Romaldon itu tidak semua syetan Tetapi syetan-syetan besar Tapi masih ada syetan-syetan kecil yang tidak dibelenggu oleh Allah Kata para ulama asalaf Contohnya apa? Korin Korin itu tidak dibelenggu oleh Allah pada waktu bulan Romaldon Korin itu apa Ustaz? Korin itu adalah jin pendamping yang selalu membisikkan Satu, bisikkan supaya kita melakukan dosa Ayo, tidak apa-apa Ketemu sebentar Itu namanya korin Yang namanya kalau malam kita sudah membangun Sudah kemudian alarm jam 1 Sudah bangun jam 1 Kemudian kita, ah bentar deh tidur lagi 5 menit Nah itu korin Yang biasanya kalau kemudian bapak hutangnya gampang dan kemudian sesumbar Nanti saya bayar deh di akhir bulan Jadi akhir bulan sudah dapat gaji Mau bayar Susah Nah itu korin Dan korin itu tidak dibelenggu oleh Allah ketika di bulan Romaldon Karena yang dibelenggu itu syetan-syetan besar Makanya korin dan nafsu itu kemudian berkolaborasi Pada waktu bulan Romaldon Makanya kenapa tetap masih ada kemaksiatan pada bulan Romaldon Karena dirimu masih disertai dengan korin dan kamu masih punya nafsu Tapi walaupun semacam itu dibandingkan bulan-bulan yang lainnya kita sepakat Kok bulan Romaldon itu tetap lebih khusus Makanya inilah yang menjadikan kita memahami Allah tidak pernah memberikan itu kecuali di bulan Romaldon Ini kalau kita paham pak kita akan mempersiapkan diri Makanya disinilah kita paham kok sampai sahabat itu mempersiapkan 6 bulan Nah kita mulai paham wajarlah karena mereka betul-betul mempersiapkan panen yang luar biasa Ketika di bulan Romaldon Perlombaan lari aja dipersiapkan 8 bulan kok Romaldon apalagi Saya pernah ketemu dengan bapak-bapak umurnya 40 tahun lebih Hampir 42-43 Ya seumuran bapak-bapak lah disini Karena saya tadi tanya ada angkatan 84 84 itu kalau saya masih Belum masuk SD Disini sudah ada yang tamat SMA Saya bersyukur merasa lebih muda kalau ngisi disini Jadi kemudian ada bapak-bapak umur 43 atau 44 Pernah cerita, pernah memperlihatkan piagam Piagam dia menyelesaikan lomba maraton 42 kilo Seneng dia sih membanggakan Tidak riak itu tidak hanya cerita saja Saya yang sudah menyelesaikan lomba maraton 42 kilo Menang Pak, tidak Target saya tidak menang Target saya menyelesaikan dari garis start sampai garis finish Dan itu terlampaui Saya reflect nanya Berapa lama dibutuhkan supaya bisa menyelesaikan itu Pak? Oh saya latih hanya 8 bulan Pagi saya lari Sore ketika malam saya lari Saya catetin Saya baru tahu dari beli itu ada jam pencatat lari itu ada khusus Saya hitung pencapaian dari 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, kecepatannya Sampai akhirnya target saya terpenuhi Saya bisa menyelesaikan lomba lari 42 kilo dari garis start sampai garis finish Dan itu ternyata 8 bulan dia mengambil persiapannya Kita Pak memaklumi itu Makanya kalau kemudian disitu akhirnya kita paham Pantes kalau para sahabat itu sampai mempersiapkan 6 bulan Ini sekaligus pola untuk merevolusi pemikiran kita Mulai tahun depan Pak jangan kita sadar Itu 1 bulan sebelum datangnya Ramadan 6 bulan kita mengambil sikap Sebagaimana para sahabat Sebelum datangnya Ramadan kita 6 bulan sudah mempersiapkan Karena kita ngerti keutamaan Ramadan itu keutamaan yang sangat besar Yang Allah tidak berikan kepada setiap bulan yang lainnya